Intro Wahai akho watifillah Sesungguhnya kaum perempuan itu Disayang oleh syariat islam ini Maka tidaklah Perempuan-perempuan itu bagaikan Bunga-bunga trotoar yang liar Yang dijadikan Komoditi-komoditi Pelampiasan syahwat bagi Kaum Adam Tidak, tetapi dia Bagaikan mawar merah Di fase hati-hati suami mereka Maka mereka tidak keluar Kecuali atas Izin suaminya Dan jika mereka keluar pun Akan menjaga aurah-aurah Mereka dan tidak Menjadi fitnah Dan ini seperti diperintahkan oleh Allah Azzawajal Di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman Waqarna fi buyuti kun Waqarna fi buyuti kun Yang maknanya Tinggallah Asal dari perempuan itu Tinggal di rumah mereka Tidak banyak keluar dari rumah Jalan-jalan dan sebagainya Dan ini Adalah Home sweet home Beiti jandati Rumah adalah Mahligai Dari seorang istri Dan istana dari seorang istri Maka jika keluar pun Maka akan keluar Dengan pakaian-pakaian Yang menutup auratnya Dan tidak Memerahkan bibirnya Dan membuat make up wajahnya Dan akan membuat Fitnah dari tetangga Dan kaum laki-laki yang melihatnya Karena Allah telah berfirman Walatabarujna tabarujal jahiliyatil ula Dan janganlah kalian bertabarujwa syufur Di saat kalian keluar Dari rumah-rumah kalian Seperti orang-orang jahiliyat Terdahulu Dan bahkan diperintahkan oleh Allah Yudnina alaihin Min jalabi bihin Maka turunkanlah Dari jilbab-jilbab Mulai dari atas kepala kepada bawah Sehingga Tidak terlihat dari apa-apa Yang membuat Fitnah Atas terbukanya Auroh Maka Inilah keagungan Islam Atas kaum Hawa Yang mana Di sisa lain Dilarang Oleh Islam Oleh Allah dan Rasulnya Bagi perempuan untuk safar Ketempat yang jauh Baik domestik Antara Anir dan Jakarta Atau antara Dharmasraya dan Jakarta Atau bahkan manca negara Antara Padang dan Malaysia Dan bahkan tidak boleh lelaki Untuk masuk To his house Or his room Or his office Maka ini semuanya haram Kecuali dengan mahrumnya Dan ini sesuai dengan hadith Yang mutafakun alaih dari Ibni Abbas Kalau Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam Maka tidak boleh bagi perempuan Untuk safar dalam keadaan yang jauh Tanpa ada mahrumnya Dan begitu pun Tidak boleh Seorang laki-laki yang masuk kepada perempuan yang bukan Mahrumnya Baik kepada rumahnya Kepada kantornya Kepada kamarnya bahkan Illa wa ma'aha mahrum Kecuali bersama dengan Mahrum dari perempuan tersebut Maka ini keagungan Islam Atas kaum muslimin Dan bahkan Diperintahkan pada Para suami Untuk menjaga mereka Istri-istri yang soleha Dengan penuh hati-hati Dan penuh perhatian Handle with care Maka berikanlah Unteian-unteian kata Yang penuh kasih sayang Jangan Dicelak Dan jangan Diremehkan Dan jangan Juga dibentak Dan jauhkan Tangan-tangan kita Dari Tubuh-tubuh mereka Dengan keras Sebagai kantangan besi Yang mudah untuk melayang Dan menampar Ia dan billah Karena Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam Telah menyebutkan Bahwa perempuan itu Dilakobi Dengan Al-kawarir Gelas-gelas kaca Yang mudah retak dan pecah Sehingga Kita para suami Untuk handle with care Menjaga titipan Dari Paman kita Ataupun Dari mertua kita Dengan Baik dan benar Dan ini Lakob kawarir ini Sesuai dengan hadith Yang mutafakun alaih Dari Anas Ibn Malik Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa salam Di saat sedang safar Maka dia Mempunyai budak yang hitam Yang dinamakan dengan Anjashah Yang mana Dikisahkan bahwa Anjashah ini Membawa Unta-unta Yang dijadikan Tunggangan Istri-istri Nabi Dalam keadaan cepat Dilarikan Maka Nabi Menegurnya Ya Anjashah Ruwaidak Bilkawarir Ruwaidak Bilkawarir Maka Wahian Jashah Pelan-pelan Hati-hati Jangan Cepat-cepat Karena Engkau membawa Alkawarir Engkau membawa Gelas-gelas kaca Yang lemah Dan mudah pecah Maka Direkankan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa salam Para perempuan itu Bagaikan gelas-gelas kaca Yang mudah pecah Sehingga Kita harus Menyayanginya Dan begitupun Di dalam hadith yang lain Yang mutafakun alaih Dari Abi Hurairah Berkata Rasulullah Sallallahu alaihi wa salam Istawusu Bin Nisa Khairat Nasihati Perempuan-perempuan Untuk melaksanakan kebaikan Fa'innaha Kulikot Minaddul Karena para perempuan itu Asalnya Allah ciptakan dari Tulang Iga Yang mana tulang Iga Sangat bengkok Maka dikatakan oleh Nabi Fa'idha akomtah Kasertah Jika seseorang Lelaki Kamu ingin Meluruskan Dari kesalahan Istrimu dengan keras Dengan bentakan yang keras Dan bahkan tamparan Maka tidak akan bisa Meluruskan Kecuali Mematahkan hatinya Walakin Ida taraktaha Fa' Taraktaha Bil'awaj Maka Jika kamu meninggalkannya Dibiarkan perempuan Dalam kesalahannya Maka Kamu telah Membiarkan dia Untuk melaksanakan Kesalahan Terus menerus Maka Disebutkan oleh Nabi Fa'staiwusu Bin Nisa Fa'staiwusu Bin Nisa Maka Nasehatilah Perempuan-perempuan Kalian Dengan banyak Untuk mengetahui Agama Islam ini Dan mengetahui Syariat ini Maka ini adalah Keagungan Bagi perempuan Di dalam agama Islam ini Dan Dari kasih sayang Islam Kepada kaum hawa juga Karena jumlah mereka Lebih banyak daripada lelaki Dikarenakan para lelaki Pergi berjihad Seperti diaman Berpuluh ribu Kaum lelaki Berperang Di antara mereka Dan meninggalkan Perempuan-perempuan Yang yatim Yang masih kecil Dan Masih darah Dan meninggalkan Istri-istri mereka Yang janda Dengan banyak Anak-anak mereka Maka Disini Dari syariat Islam Yang penuh kasih sayang Kepada para Anak-anak yatim Yang ditinggalkan Bapaknya Dan para janda-janda Yang ditinggalkan Suaminya Dan juga Jumlah Perempuan yang lebih banyak Daripada laki-laki Dikarenakan jumlah Natality Dari Putri Lebih baik Daripada natality Dari Anak-anak yang lahir Maka Disyariatkan Bagi seorang lelaki Untuk menjadi The hero Menjadi pelindung Bagi Perempuan-perempuan Yang lebih Dari satu Maka disyariatkan Di dalam Islam Untuk menikahi Menjadi the hero Bagi istri-istrinya Yang lebih dari satu Sesuai dengan Ucapan Allah Fankihu Mata balakum Minan nisa Masna Wasulatha Warubah Makan Yahkahilah Wahai laki-laki Dari Perempuan-perempuan Yang halal Dua Tiga Ataupun empat Maka Inilah keagungan Islam Yang mana Islam sangat Mencintai Para perempuan Para umahat Terima kasih Terima kasih.